selalu sehat, karena jarang sekali ada pemimpin yang humble seperti beliau. Kedatangan pemimpin tertinggi gereja katolik global sekaligus kepala negara Vatikan, Paus Franciscus ke Indonesia disambut dengan sukacita segenap umat katolik di Indonesia. Kedatangannya sejak Selasa 3 September 2024 banyak membawa pesan damai dan syarat nuansa toleransi, dengan kunjungan di beberapa tempat seperti Masjid Istiqlal. Tak hanya umat katolik saja, namun ternyata banyak umat beragama lain juga mengacungi jempol atas kunjungan Paus yang membawa pesan perdamaian ini. Kunjungan seorang pemimpin agama seperti Paus Franciscus ke Indonesia memiliki makna yang mendalam, hal ini jika dilihat dari sudut pandan komunikasi politik dan toleransi. Giska Demelia, seorang desainer, ikut mengomentari perihal kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Menurutnya, kunjungan Paus ke Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang juga memiliki pluralitas agama. Aku melihatnya itu sangat bangga ya, karena Indonesia itu kedatangan pertama beliau di Asia. Aku lihatnya Paus Franciscus ini adalah sosok yang sangat humble, dia memberi contoh kepada para pemimpin kita yang lumayan cukup, daya hidupnya cukup dipersohor gitu. Dan dia seorang raja dari negara yang paling tua di dunia dan paling kaya di dunia. Karena dia bisa tidak menggunakan fasilitas yang bisa dia dapetin kayak naik private jet, atau mobil mewah untuk transportasi dia ke istana presiden, dia tetap naik mobil biasa, duduk di depan, kaca dibuka. Itu menurut aku jadi contoh buat kita semua agama. Menurut aku ini benar-benar luar biasa ya, karena seorang Paus yang sangat powerful di dunia ya, bukan cuma di negaranya, di dunia. Dan dia itu, beliau itu panutan gitu, terus dia milih jumpa dengan, ketemu dengan semua umat ya, pemimpin-pemimpin umat agama di Masjid Istiqlal, itu suatu kehormatan buat agama muslim. Kedatangan Paus ini, yang aku lihat, yang aku tahu, yang aku tahu itu, dia memang untuk, karena banyak banget perbedaan gitu, di negara kita pun masih banyak banget kan, antara Islam, Kristen itu sering sekali kayak cekcok gitu. Dan kedatangan Paus itu tuh, apalagi dia datang ke Masjid Istiqlal, itu udah contoh banget. Terus, ditambah lagi, buat penganut agama Katolik, bisa akbar bareng seorang Paus Kansiskus. Benar nggak? Itu jadi kayak, pasti suatu kebanggaan juga dong buat warga negara Indonesia, buat orang-orang yang beragama Katolik di Indonesia. Dari dia membuka, dari beliau membuka kaca selama perjalanan, dan dadah-dadah buat rakyat Indonesia itu menunjukkan bahwa dia nyaman berada di Indonesia, karena Indonesia itu negara yang aman. Dampak positifnya banyak, selain dampak positif gitu juga bangga, aku sebagai warga, eh, aku sebagai umat muslim, aku sendiri bangga bisa negara Indonesia kedatangan seorang Paus Kansiskus. ini sebagai toleransi, kita harus saling menghormati dalam semua agama. Karena agama itu cuma cara kita yang berbeda, tapi Tuhan kita tetap sama. Terima kasih sudah datang dan memilih Indonesia untuk memilih Indonesia menjadi salah satu negara pertama, kunjuan pertama di Asia, dan doanya untuk Paus Kansiskus, semoga panjang umur, selalu sehat. Karena jarang sekali ada pemimpin yang humble seperti beliau. Terus harapannya ya, kita sesama, kita semua manusia harus saling toleransi. Sampai jumpa di video selanjutnya.